Intro Terima kasih berusaha dan masih bersama kami di Time to Talk Program Talkshow yang mengundang para tokoh untuk berbicara, membincangkan hal-hal yang sedang hangat terjadi akhir-akhir ini dan di sekitar kita Pada kesempatan kali ini kita masih membahas yang namanya Lestarikan Sungai Citaru melewat yang namanya Labteg Apung Tadi sudah diceritakannya oleh salah satu narasumber kita apa itu Labteg Apung Dan masih bersama kami melalui sambungan virtual ada Mbak Novita Anggrenis, laku saintis lingkungan Kemudian ada Mas Ari Prabowo, sejarawan dan aktivis pendidikan Dan juga Pak Dhani Ramdan selaku penjabat Bupati Bekasi Kita ke Bang Ari dulu, Bang Ari sudah sejak kapan terlibat dalam kegiatan yang berbasis lingkungan dan pendidikan ini? Ngomong-ngomong Bang Ari ini adalah latar belakangnya sejarawan ya Bagaimana bisa terlibat dalam hal ini? Ya, selamat malam Mbak Dita Selamat malam Kang Dhani Samburasun Rampes Jadi kalau secara pribadi Saya dari 2009 ya Terlibat dalam kegiatan berbagai bidang pendidikan gitu Terutama di bidang sejarah sih gitu Jadi ketika kita bicara tentang sungai sendiri kan Kita tidak bisa hanya bicara tentang lingkungan saja Karena memang disana ada aspek-aspek lain yang akan kita telusuri dan mungkin publik belum mengetahui secara sosio-kulturnya halus sejarahnya seperti apa Nah, memang saya sendiri memang aktif juga memang di berbagai komunitas ya Jadi belakangan ini saya juga berkolaborasi dengan Mbak Novita dari Laptek Alpung Karena memang apa yang tadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi memang ketika kita bicara sungai ini kan kita banyak aspek yang harus kita telusuri dan Laptek Alpung ini isinya pun bukan hanya para akademisi di bidang lingkungan Dan ada juga dari saya sendiri sejarah, lalu ada antropologi, ada arkeologi dan bidang lainnya Dan ini menurut saya menjadi sebuah kolaborasi ya Dalam sebuah program atau perencanaan ke depannya nanti Kayaknya seperti itu Mbak Adita Sebagai aktivis pendidikan dari sudut pandang pendidikan, Bang Ari Sebagian masyarakat Indonesia masih kurang aware gitu istilahnya ya dengan kelestarian sungai Menurut Bang Ari apa yang harus dilakukan? Ya, kalau pandangan saya ini kan dari aspek sejarah ya Jadi memang ketika tadi yang Mbak Novi sampaikan ketika sungai itu bicara Apa sih yang dimasukkan dengan sungai bicara itu ya Secara nggak langsung kita diajarkan bagaimana kita sebagai generasi bangsa Itu untuk dalam penjagaan dan perestarian lingkungan gitu Terutama kalau kita ingat ya Peluhur kita atau nenek moyang kita itu menjaga sungai itu Atau sungai itu sebagai tempat yang sakral Jadi bagaimana para peluhur kita itu dulunya itu Menempatkan sebuah sungai ini sebagai atau tempat Pusat peradaban ya Atau tempat kehidupan Nah ini yang mungkin yang bisa kita tiru Dari apa yang dimaksud dengan sejarah sungai itu sendiri Gitu, Mbak Dita Mbak Novita terlebih dahulu ya Mbak Novita Kegiatan dari Laptek Apung ini sendiri Saya penasaran ada apa saja sih kegiatannya? Ya, jadi Atau mungkin kita putar videonya sedikit mungkin ya Dari kegiatan kemarin Jadi bisa tergambar gitu Jadi apa aja sih kira-kira yang dilakukan oleh teman-teman Dan adik-adik di sana kemarin Bisa sambil dijelaskan Mbak Novita ini sedang apa ini? Iya, jadi ini awalnya tuh Kegiatannya kita sedang menyusun ya Ini persiapan nih Jadinya persiapan Saat kemarin itu Pagi-pagi itu kita membawa Jadi peralatan Nah ini kita bagi beberapa kelompok Adik-adik Kita kasih pin peneliti cilik Jadi mereka tuh merasa ada identitas baru disitu Peneliti cilik Laptek Apung Nah disini Jadi disini diikuti oleh puluhan Siswa-siswi dari MI dan MTS Nurul Ihsan Yang memang disini sekolah swasta ya Yang ada di desa Pantai Bahagia Yang kalau ngomongin beberapa fasilitas infrastrukturnya Mungkin nggak terlalu memadai seperti sekolah-sekolah yang lain ya Boleh dibilang seperti itu Kondisi pembelajarannya berjalan berlangsung baik Namun memang fasilitas untuk mengakses beberapa peralatan untuk penunjang pendidikannya agak terbatas Jadi kita bagi kelompok Kemudian kita kenalkan mereka ke beberapa peralatan yang ada Kita kenalkan mereka ke beberapa peralatan yang ada Yang ada di laboratorium dan alat-alat yang memang kita sengaja buatkan disana Untuk kebutuhan gitu Jadi yang tadi seperti Nah disini ada yang mengangkat salah satu termometer gitu ya Termometer Dan kita tuh membagi mereka tuh menjadi beberapa kelompok Yang harus dinamai dengan nama-nama peneliti Nama-nama penemu gitu yang ada di dunia Jadi terserah mereka lagi sedang mencoba berangan-angan gitu Nah tapi sebelumnya kita ada icebreaking dulu Mereka bikin yel-yel kelompok untuk menyemarakan suasana ya Agar mereka juga semangat gitu Disini kan udah hampir siang sebenarnya terik matahari gitu Saya aja sebagai yang mengajarkan tuh Wah lumayan tapi mereka masih tetap semangat Begitu antusias ya Nah itu alat yang saya tunjukkan sama mereka itu Itu tadi yang saya bilang si kotak jangkrik Itu adalah alat tabung transparansi Untuk melihat padatan-padatan tersuspensi Atau tingkat kekeruhan yang ada di sungai Kemudian saya buatkan juga peralatan-peralatan Untuk mendefinisikan kandungan fisika yang ada di air Kayak larutan, koloid, suspensi Terus mereka belajar dengan itu teknik pemanasan Terus teknik mengapungkan Jadi kenapa perahu itu bisa mengapung di sungai Seperti itu Nah kemudian ada cerita dong juga Disini storytelling tentang menceritakan limbah domestik gitu Yang ada di sungai Jadi seolah-olah di toko-toko ini Yang dibentukan oleh para hewan-hewan ini Tidak punya jamban di rumahnya Karena memang kalau kita lihat Di Citarum masih banyak ya Jamban-jamban darurat yang memang masih bertebaran gitu Di pinggir sungai seperti itu Nah jadi kita pengen tahu juga Mencari informasi dan berkomunikasi dengan adik-adik ini Kemudian kita ada atraksi juga Kita menyemprotkan suatu cairan Terus tiba-tiba keluar kalimat Aku peneliti cilik Latek apung, hilir Citarum Seperti itu Jadi kayak mereka terbelala Kok putih, kain putih Pas disemprotin bisa tiba-tiba keluar warna Seolah-olah sulap gitu ya Padahal itu sangat sains ya Ya itu sebenarnya ada teknik-teknik sains Yang sebenarnya bisa dipelajari Jadi seolah-olah kayak Lagi sulap ya Padahal bukan gitu Nah jadinya Makanya tuh pada kegiatan kemarin tuh Banyak hal-hal yang sebenarnya tuh Kita tuh mencoba untuk Mereka tuh Kita dekatkan bahwa Sains itu apa Kemudian Lingkungan yang memang sungai itu Seperti apa Bahkan kita bertanya Kalian menganggap sungai Citarum ini Termasuk air bersih atau tidak gitu Jadi disitu ada perdebatan Mereka bilang Bersih satu sisi Yang lain kelompok yang lainnya bilang Nggak bersih Terus kita tanya Kenapa nggak bersih Ya karena tuh masih ada yang buang sampah tuh Tapi yang lainnya Bilang Aku wudu pakai air disitu Karena kan kalau air wudu Syaratnya Boleh mengalir dalam jumlah yang banyak Jadi ada perdebatan dan komunikasi disana Yang kita harapkan memang seperti itu ya Jadi Kegiatan-kegiatan ini tuh Tidak hanya Sifatnya tuh seremonial Atau apa Tapi itu kita terus Agar ini menjadi sustainability Berkelanjutan gitu Kedepannya Dan kita Ingin menggandeng lagi Lebih banyak teman-teman Komunitas lokal disana Dan juga Orang-orang yang memang Bergiat di Muara Gembung sendiri gitu ya Memang di Citarum sendiri Agar ini tuh bisa terus berjalan Karena sampai hari ini pun Kami teman-teman dari Latek Apungpun Masih mengevaluasi gitu Apa yang memang harus Kita lakukan lagi Dan Kita akan kembali gitu Kesana Jadi itu bukan Kayak kemarin saja Tapi kita akan terus Berlanjut dan Memikirkan metode-metode Apa lagi yang harus dilakukan Gitu Berarti yang terlibat disini Siapa saja Mbak Novita Selain pesertanya Berarti Kakak-kakaknya ini Dari mana saja ini Iya Jadi kemarin tuh Kita tuh Ada undang teman-teman Yang memang penggiat Komunitas-komunitas Yang ada di Kabupaten Bekasi Gitu ya Jadi Disitu tuh Kita ada teman-teman Dari Abang Pok Bekasi Gitu ya Ada teman-teman dari Taruna Taruni Dari KP Karawang Gitu ya Yang memang juga Akhirnya mereka Karena bergiat di Hilir Citarum Dan kami berharapnya tuh Mereka juga bisa Membantu mengembangkan Kegiatan ini Kedepannya untuk melayan Untuk masyarakat Gitu ya Terus ada teman-teman juga Dari himpunan mahasiswi Dari mahasiswa-mahasiswa Dari Muara Gembong Gitu ya Ada kelompok seni juga Ada teman-teman yang memang Bergiat di pendidikan Gitu ya Jadi disini tuh Elemennya tuh Memang bermacam-macam Karena kalau di hari pertama Kita bermain dengan Anak-anak ini Gitu ya Para guru Para remaja Gitu ya Di hari kedua tuh Kita juga ada kegiatan Jadi kegiatannya tuh Dalam rangkaian Hari Sungai Dunia tuh Kita menginventarisir Flora fauna juga Yang ada di Muara Gembong Jadi Gak cuma di sekolah Tapi kita juga mengajak Teman-teman yang ada Di pemuda-pemudi lokal ini Untuk menjelajah Si Sungai Citarum Karena memang kita Ternyata kayak Pas kemarin lihat Dan tanya gitu Kayak sejauh mana Mereka mengenal Kampung sendiri Mengenal wilayah sendiri Ternyata Gak banyak gitu ya Karena seolah-olah Jadinya kok Malah banyak Lebih banyak Mungkin mengenal Yang ada di luar Sana gitu Padahal Kalau misalnya Kita bisa Dekatkan Bisa gali lagi Tentang misalnya Muara Gembong Desa-desa yang ada Di sana Ketika mereka Sudah mulai Cinta dan tertarik Tentunya Rasa untuk Memelihara Sungai itu sendiri Pendiri akan Lebih kuat Lebih kuat Lebih teguh ya Pendiriannya Bahwa ini kita harus Jaga nih Kondisi hilir Masih banyak Flora dan fauna Seperti burung-burung Terus ada Di sana ada banyak Lutung Ada banyak Monyet ekor panjang Memang harus kita Jaga bersama Seperti itu sih Jadinya Kita juga Masih terhubung Bersama Pak Dany Ramdan Penjabat Bupati Bekasi Pak Dany Pak Dany Berbicara tentang Sungai Pastinya identik Dengan yang namanya Limbah Pak Dany Selama ini Dari pihak pemerintah Bagaimana cara Mengatasi Permasalahan Limbah Pak Dany Ya Memang ini Menjadi persoalan Yang krusial Di Kabupaten Bekasi Limbah cair Maupun limah padat Masih Dibuang ke sungai Gitu ya Itu ini Pertama Adalah Terlaku ya Tadi Pertama Bukasi itu Mulai dari anak-anak Sampai dewasa Harus kita kecangkan lagi Dan memang Harus rajin dibersihkan Makanya sekarang Saya Tidak ada hari Tanpa pengurutan sungai Untuk melihat Bahwa masyarakat Bahwa Memang sungai itu Bukan tempat Buang sampah Gitu Jadi harus dibersihkan Untuk melihat Bahwa Mengedarkan masyarakat Yang kedua Tentu Sistem layanan Persampahan Khususnya Di daerah-daerah Adalah sungai Memang harus diperbaiki Yang disingkatkan Mungkin salah satu aspek Mengapa Masyarakat masih Buang sampah Ke sungai itu Karena serana Pembuangan Dan pengangkutannya Masih terbatas Ini yang akan kita Singkatkan Meskipun tentu itu Butuh investasi Yang besar Nah yang ketiga Adalah Bagaimana juga Membuat Kampung-kampung Ramah lingkungan Ya Eco Village Saya akan bekerjasama Sini dengan Salah satu komunitas Di Eko Apa Jangkar Jangkar Eko Village Ini akan membantu Sebuah desa Budaya lingkungan Desa berbudaya lingkungan Yang Ya Mulai dari Pengolahan Sampahnya Penghijoannya Biopori Kemudian Pemergihan Lingkungan Khususnya saluran-saluran air Itu akan menjadi Sebuah Habit Berbagai Upaya Yang sifatnya Non-struktural Mudah-mudahan Juga nanti Tentu tidak hanya Satu Komunitas ini Karena di Bokas ini Banyak sekali Komunitas-komunitas Pendidikan lingkungan Jadi kita bisa Bergabung Nanti berbagi tugas Dari mana Dari kisah mata-mata Karena banyak sekali Ada 180 desa 7 kelurahan Dimana Wilayah desanya Juga luas-luas Jumlah penduduknya Banyak Maksudnya bersama-sama Saya mengajak Partisipasi Dan perserta Seluruh Kesinta lingkungan Kelompok peduli lingkungan Komunitas Untuk bersama-sama Kita membangun Kesadaran Bahwa memang Sungai Dan lingkungannya itu Harus juga dijajah Dan Tugas berat Yang paling Juga mendesak Saat ini adalah Penertiban bangunan liar Hampir Di panjang Sepadan sungai Di lokasi ini Dipenuhi Bangunan liar Sehingga Jangankan Mereka sungai Untuk bisa kita Memasukkan alat berat Ke sungai itu Banyak beberapa Ruas itu Gak bisa Karena tertutup oleh Bangunan liar Dan Penertibannya Bukan hal yang gampang Karena juga ada LSM juga yang membela Penghuni bangunan liar itu Dengan alasan Hakkajasi manusia Jadi Ya inilah Dinamika Sosial Politik Lingkungan ini Saling Bertautan Kita harus Menanginya Juga secara Arif Di Jaksana Tetapi tetap Tujuan akhirnya adalah Bahwa memang lingkungan Punya haknya sendiri Dan Ketika kita Menghargai lingkungan Maka Lingkungan juga Akan menghargai kita Kita jaga alam Alam akan Jaga kita Sikit ini yang Akan kita terus Kembangkan di Tanah Masyarakat Dari empat poin yang Diutarakan oleh Pada Pada Bangunan liar Pada Bagaimana dengan Sanitasi masyarakat Yang tinggal Di pinggir Sungai Citarum Khususnya di daerah Muara Gembong ini Untuk Jangka pendek Kita Tadi Projek-projek Pembuatan IPAL Komunal ini Akan terus Singkatkan Kemudian Sebenarnya Penertiban Bangli Di Pada Sungai Bangunan liar Itu juga Sebenarnya Berimplikasi Terhadap Masyarakat Yang akan Merubah perilaku Selama ini Karena sungai Terbentuk oleh rumah-rumah Maka sungai Dianggap sebagai Halaman belakang Jadi apapun mereka Buang Limbah cair Limbah padat Ke Sungai itu Merasa ya Tidak apa-apa Itu kan halaman belakang saya Tapi begitu Nanti Sempanan sungai Kita bersihkan Lalu rumah juga Menghadap ke sungai Akan tumbuh Perilaku baru Karena sungai Menjadi halaman depan Apalagi ada IPAL Komunal Nah ini tentu Butuh Proses Tapi harus kita Lakukan Setahap Demi setahap Agar Ini bisa Bisa kita Jalankan Kedepannya Kita memang akan Membuat Unit Tersendiri Untuk pengolahan Limah cair Domestik Pekinik Yang Modern Terpusat Namun ya kita Bertahap Karena air bersih Baru 40% Masyarakat Keopatan Bekasi Itu yang dilayani PDAM Air bersih Kita Maksimalkan Sampai 70% 80% Setelah itu Air limahnya Juga akan kita Kelola Secara Perusahaan daerah Agar Tidak ada lagi Air yang Langsung Ke sungai Air limah Domestik Maupun Apalagi industri Yang bisa Langsung Dibuang ke sungai Itu target Kita Kedepan Baik Pada nih Bang Ari Mbak Novita Kita akan lanjutkan Usai jidah berikut Pembersah Jangan kemana-mana Tentang Sampai Di Tentang Tentang Terima kasih